Kisah Pangeran Purbaya alias Joko Umbaran Pembesar Mataram legendaris yang kalahkan jin raksasa lalat jurus panglimunan raga wujudnya simpang siur Dalam catatan kolonial, muncul kisah Pangeran Purbaya yang berjiwa besar setia akan pengabdiannya dan dikenal sakti mandraguna Purbaya yang dianggap sebagai pembesar Mataram juga terlibat dalam pertempuran-pertempuran melawan Belanda Perlawanannya dilakukan sekitar tahun 1628-1629 di Batavia Keberadaannya juga telah disaksikan oleh seorang Belanda bernama Van Gunz yang berkunjung ke Keraton pada tahun 1668 Pertemuan Van Gunz dengan Purbaya juga diperkuat oleh utusan Belanda berikutnya bernama Aber Vespreit Meski disadari, sulitnya menyatukan persepsi tentang seorang Purbaya di era Mataram Ia mengunjungi Keraton pada bulan Oktober 1668 Ia bersaksi bahwa Purbaya adalah seorang kakek tua yang merupakan paman dari sunan dan kakak dari Sultan Agung Mengenai hubungan kekeluargaannya dengan para raja Mataram, masih simpang siur Begitu yang ditulis The Graaf Melansir National Geographic, adapun dalam babat Tanah Jawi, menduga bahwa Purbaya adalah kakek dari sunan dan ayah dari Sultan Agung Meski masih menjadi perdebatan, yang jelas, semula, ia adalah putra mahkota bergelar pangeran Purbaya yang dikenal dengan nama asli Jaka Umbara, anak dari panembahan Senopati Menurut Seratkanda, pengeran Purbaya disebut sebagai seorang yang pertama-tama duduk di tahta Kerajaan Mataram Tulis H.J. de Graaf dalam bukunya, Disintegrasi Mataram di bawah Mangkurat I, terbit pada 1987 Kisah tentang Purbaya dalam hemat de Graaf, tertuang pada buku berjudul Asli Deregering Van Sunan Mangkuerate I, Tegalwangi, Forst Van Mataram, 1646-1677 Bukunya mengisahkan tentang keberadaan Purbaya dalam kehidupan Mataram Terdapat berita-berita mengenai kemakmuran yang semakin meningkat dalam kerajaan Pemerintahan yang adil dan mantapnya tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah, tambah de Graaf Mataram berada dalam kondisi yang baik dan maju Hal itu juga tak luput dari kepercayaan rakyat akan kehebatan sosok Purbaya yang tengah bertahta kala itu Ia merupakan putra mahkota dan pemimpin tahta raja yang melegenda, sebutnya Sebagaimana disebutkan juga dalam buku Pangeran Purbaya dan Raksasa Jin Sepanjang yang diterbitkan oleh Kemdikbud pada tahun 2016 tentang kesakitan dan kehebatan Purbaya atau Jakaumbara dalam ingatan masyarakat Jawa Ia, Pangeran Purbaya, bersama dengan prajuritnya, bergabung dengan Raden Kuning, menyerbu ke hutan Kedu, tulisnya Purbaya bertekad untuk melawan Jin Sepanjang yang meresahkan keraton, tujuannya adalah untuk melindungi kerajaannya Kala itu, ia bersama prajuritnya, mengepung seorang bernama Sonta, yang ia yakini sebagai jelmaan Jin Sepanjang Saat dalam kondisi terkepung, Sonta kembali ke wujud aslinya, sesosok Jin berkuran raksasa, yang kemudian berbalik menyerang Purbaya Folklore dalam tutur Jawa juga menyebut akan kehebatan dan kesaktian Purbaya Ia memiliki jurus Pangimun Raga, tak dapat dilihat mata atau menghilang, lanjutnya Lantas, jurus itu yang memperdaya Jin Sepanjang, membuatnya kewalahan dan kelelahan Kisah Purbaya mengalahkan Jin Sepanjang membuatnya melegenda